Ia memirsa suku dinas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta berencana memindahkan sejumlah gundukan limbah berbahaya di dekat Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pemindahan dilakukan lantaran limbah yang berbentuk seperti pasir tersebut memiliki zat yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Glenn Josua dan jurukamera Rio Cornelianto dari Cilincing, Jakarta Utara. Gundukan limbah yang berada di belakang saya, menurut pengamatan awal dari suku dinas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa ini adalah diduga termasuk dalam golongan bahan beracun berbahaya atau B3. Di mana teksturnya ini secara sekilas memang terlihat hanya seperti gundukan pasir kering biasa, namun jika disentuh memang teksturnya ini basah dan juga tercium aroma minyak yang sangat pekat yang ditimbulkan dari gundukan limbah ini sendiri. Dan saat ini memang pengamatan tersebut masih dalam tahap awal dikarenakan penelitian dari zat-zat yang terkandung dalam limbah ini masih dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan mungkin sejumlah masyarakat bertanya apa saja efek-efek negatif yang dapat ditimbulkan dari limbah ini. Dan berdasarkan penjelasan dari salah satu pengamat dari Universitas Indonesia, ia menjelaskan bahwa jika seseorang sering terkena zat dari limbah ini, maka dapat mengalami kepikunan dalam 5 tahun dan juga dapat mengalami lupa ingatan dalam 10 tahun ke depan. Untuk itu saat ini petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di rusun Marunda ini. Sehingga mereka dapat mengetahui efek negatif dan juga efek berbahaya dari limbah ini sendiri. Dan saat ini memang sudah dilakukan ataupun dipasangkan sejumlah pembatas dan juga papan peringatan agar limbah ini sendiri tidak digunakan oleh masyarakat. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, maka dalam waktu dekat, Kepala Sekudinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga akan memindahkan limbah ini ke tempat yang lebih aman, sehingga dapat dijauhkan dari masyarakat yang berada di sekitar Cilincing, Jakarta Utara ini. Dan Joshua Ria Konelianto, Berita 1, Jakarta.